Intro Siapa yang pernah ikut lomba menyanyi? Biasanya kalau kita ikut lomba menyanyi Rasa menunggunya untuk tampil itu rasanya deg-degan Siapa yang akan tampil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Nah, banyaknya kemungkinan tampil yang menyanyi Bisa kita tentukan dengan menggunakan permutasi Siapa saja yang tampil pertama, kedua Berapa banyak cara untuk menentukan penampilan pertama, kedua, dan ketiga Bisa kita pelajari dengan permutasi Mau tahu? Yuk kita pelajari sama-sama Sebelumnya kita sudah pelajari tentang kaedah pencacahan metode aturan perkalian Sekarang kita pelajari tentang kaedah pencacahan metode permutasi Permutasi itu terdiri dari tiga bagian Yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda Unsur yang sama dan siklis Nah, untuk bagian yang ini kita akan pelajari terlebih dahulu Tentang permutasi dengan unsur yang berbeda Ada beberapa kejadian yang tidak bisa kita hitung dengan menggunakan aturan perkalian Cara lain bisa kita tempuh dengan menggunakan metode permutasi Bagaimana caranya menghitung dengan menggunakan metode permutasi? Sebelum kita belajar tentang permutasi Kamu harus tahu dulu tentang faktorial Apa sih itu faktorial? Nah, faktorial adalah Kita misalkan n adalah bilangan bulat positif N faktorial didefinisikan sebagai perkalian bilangan bulat antara 1 hingga n Secara otomatis bisa kita tulis sebagai berikut N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 dan seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1 Contohnya 5 faktorial sama dengan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 Contoh yang kedua 4 faktorial sama dengan 4 kali 3, kali 2, kali 1 Dan khusus untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 Baik, kita bahas tentang permutasi Apa sih itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan suatu objek yang urutannya diperhatikan Ingat, urutannya diperhatikan Karena nanti ada juga akan kita bahas tentang penyusunan suatu objek yang urutannya tidak diperhatikan Itu tentang kombinasi yang akan kita pelajari pada video berikutnya Memperhatikan urutan Memperhatikan urutan maksudnya adalah Misalnya ada 3 siswa yang akan tampil presentasi yaitu Adi, Budi, dan Charlie Nah memperhatikan urutan Tampil pertama Adi, kedua Budi, ketiga Charlie itu berbeda ketika urutannya Adi, Charlie, Budi, atau Budi, Charlie, Adi, dan seterusnya Secara matematis bisa kita hitung seperti berikut ini Karena ada 3 orang penampil, maka kita sediakan 3 slot Nah, untuk kesempatan pertama ada 3 orang yang bisa tampil Maka kita isi 3 Nah, karena sudah tampil, 1 orang sudah tampil, maka sisa 2 orang lagi yang belum tampil Nah, untuk urutan kedua tinggal 2 orang, maka kita kalikan lagi dengan 2 Karena sudah tampil 2 orang, berarti sisa 1 orang lagi, maka tinggal dikali 1 Sehingga banyaknya cara atau kemungkinan urutan tampil itu adalah 3 x 2 x 1 itu sama dengan 6 atau 3 faktorial Dari contoh tadi, bisa kita generalisasi bahwa Untuk mencari banyaknya kemungkinan urutan tampil dari n objek Itu bisa menggunakan rumus permutasi yaitu Pn,n itu sama dengan n faktorial Sekarang kita cek pemahamanmu Misalnya, ada seorang seniman yang akan mengikuti pameran Dia punya 5 lukisan untuk dipajang di sebuah stand pameran Nah, kira-kira ada berapa macam cara untuk menyusun ke 5 lukisan tersebut Bisa kamu jawab dengan cara poster lebih dahulu Ya, betul Ada 5 faktorial Sama dengan 5 x 4 x 3 x 2 x 1 sama dengan 120 Jadi, banyaknya cara untuk menyusun ke 5 lukisan tersebut Yaitu sebanyak 120 cara Baik, kita kembali ke masalah yang pertama tadi tentang lomba menyanyi Misalnya, ada 5 orang peserta yang akan tampil Dan hanya akan dipilih 2 orang pemenang untuk ikut ke seleksi tahap berikutnya Kira-kira berapa banyak susunan pemenangnya ya Nah, karena ada 5 orang penampil Dan akan dipilih 2 orang untuk ikut ke seleksi tahap berikutnya Berarti hanya akan 2 slot yang akan kita isi Nah, kemungkinan juara pertama bisa saja ada 5 orang Di antara 5 orang ini Jadi, kita isi slot pertama adalah 5 Karena sudah terpilih 1, maka sisa 4 yang akan dipilih Sehingga pada slot kedua kita isi dengan 4 Jadi, banyaknya kemungkinan susunan pemenang itu adalah 5 x 4 sama dengan 20 Bagaimana jika kita ingin menggunakan rumus permutasi 5! kita tulis dulu 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Tapi, kita hanya ingin berhenti di 5 x 4 Nah, caranya 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Itu kita bagi dengan 3 x 2 x 1 Atau 5! dibagi dengan 3! Atau bisa juga kita tulis 5! x 5! x 5! x 2! Jadi, bisa kita tulis menjadi permutasi 5,2 Itu sama dengan 5! x 5! x 5! x 5! x 5! x 2! Nah, dari contoh tadi bisa kita generalisasi bahwa Untuk menyusun suatu R objek dari N objek Bisa kita tulis P N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial Itulah tadi dua contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan permutasi Yang pertama jika kita ingin menyusun suatu N objek Maka rumusnya adalah P N, N sama dengan N faktorial Kemudian yang kedua adalah Jika kita ingin menyusun R objek dari N objek Maka rumusnya adalah P N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial Untuk mengecek pemahamanmu coba jawab pertanyaan berikut ini Jika di kelasmu akan memilih ketua sekretaris dan bendahara kelas dari 10 orang calon pengurus Berapa kira-kira susunan pengurus yang bisa terbentuk? Silahkan dijawab Semoga dipahami Dan selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati